akan rencana Yesus nanti anda baca di bangkitan tetapi Rasul Petrus mengatakan dalam Matius 26 itu sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu nah bapak ini mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rasul Petrus itu adalah suatu tindakan tidak mengetahui kehendak Allah nah bapak ibu sesungguhnya para murid Yesus itu mereka memang mengikuti Yesus tetapi bahkan ketika terjadi penyaliban dan wafatnya Kristus mereka semua lari bapak ibu sehingga nanti kita membaca kisah mereka pulang kampung jadi bukan hanya Rasul Petrus yang tidak mengerti rencana Allah pada awalnya tapi juga murid lain mereka pulang kampung ada juga yang kembali kepada pekerjaannya semula lalu nanti dikisahkan dalam Lukas 24 ketika mereka ada dua orang yang pulang ke Emmaus lalu Yesus yang telah bangkit bersama-sama dengan mereka bahkan mereka masih mempertanyakan mengenai apa yang terjadi dengan Yesus kepada Yesus sendiri yang telah bangkit nah mereka kemudian bisa mengerti tentang itu setelah Kristus memecah-mecahkan roti dan mengangkat piala dan membagi-bagikan kepada mereka lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka isi kitab suci barulah terbuka mata mereka dan mereka tahu bahwa itu Yesus jadi bukan hanya Rasul Petrus yang mengalami sesuatu yang bisa dikatakan mereka masih belum mengerti sepenuhnya tentang rencana Allah dalam diri Kristus tetapi bukan dengan cara itu menolak kepemimpinan yang diberikan Kristus kepada Rasul Petrus karena secara historis juga kita bisa melihat misalnya Bapak Ibu dalam buku Santo Irenaeus Against Heresis mencatat kepada kita bahwa pada awal mula Rasul Petrus adalah paus pertama kemudian Linus kemudian Anakletus dan kemudian Clemens bahkan juga dalam catatan Ignatius dari Antiochia menyebutkan atau mengirim surat kepada jemaat yang ada di Roma jadi tidak ada satupun yang kita tolak